Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Oke, seperti biasa di video kali ini saya masih akan membahas custom room di Poco X3 Pro. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas custom room base MIUI, dan untuk ROM MIUI yang saya bahas kali ini bukan versi MIUI terbaru, tapi masih di versi MIUI 13. Jadi untuk ROMnya disini kita lihat dulu pada bagian tentang ponselnya. Dan untuk ROMnya disini saya menggunakan MIUI Component P13.0.5. Untuk kernel bawaan masih menggunakan verb, ya seperti biasa untuk kernel bawaan disini saya belum ganti, dan juga selama saya tes ROM ini gak menggunakan modul magisk. Jadi untuk Poco X3 Pro ini saya tidak terlalu memikirkan untuk merubah kernel atau menambahkan modul magisk. Karena di Poco X3 Pro ini meskipun secara default, untuk pemakaian saya masih sangat nyaman dan masih sangat enteng. Sebenarnya untuk X3 Pro ini kalaupun kalian mau dapat performa yang lebih, cukup dengan install modul disable thermal dan ganti kernel aja, menurut saya itu sudah cukup. Cuma untuk hal seperti itu saya agak sedikit khawatir aja untuk suhu di HP ini. Apalagi buat main game, karena sudah pasti untuk suhunya bakal panas, apalagi kita menginstall modul disable thermal. Ya syukur-syukur kalian main gamenya dipakein cooler atau main depan kipas, yang bisa meredam sedikit panas. Tapi kalau lagi gak ada cooler ataupun kipas, takutnya nanti panas dan terjadi overheat. Dan menurut saya untuk Poco X3 Pro ini, meskipun gak dioprek untuk suhunya ini sudah panas. Jadi saya gak terlalu memikirkan merubah kernel atau menambahkan modul magisk. Berbeda lagi kalau oprek dengan spek HP yang menggunakan SoC Snapdragon 600 series. Kalau pake Snapdragon 600 series, saya juga suka merubah-rubah kernel bahkan sampai meng-overclock, serta menambahkan banyak modul agar dapat performa yang diinginkan. Tapi untuk Poco X3 Pro ini saya tidak melakukan itu, karena untuk pemakaian saya di X3 Pro ini sudah cukup dengan performa yang dibawa oleh HP ini. Dan untuk ROM ini saya dapat rekomendasi dari si abang ini, yang menyarankan untuk mencoba MIUI Continent. Karena katanya performanya bagus dan suhunya gak terlalu panas. Pada MIUI Continent ini ada 2 versi, yaitu ada versi yang stock, ada juga versi yang unlock GPU, ada juga yang encrypt, serta ada juga yang decrypt. Nah disini saya menggunakan yang stock, encrypt. Buat yang belum tahu, untuk MIUI Continent ini gak begitu banyak fitur, karena masih sama aja kayak MIUI bawaan, cuma untuk refresh rate-nya disini sudah tersedia cukup banyak, dan untuk 75Hz-nya ini kayaknya bisa dipakai, soalnya saat saya coba pindah dari 60Hz ke 75Hz, cukup terasa ada perubahan. Lalu untuk Putsia Menu disini adalah fitur spesial, cuma namanya aja diganti jadi Putsia Menu. Terus di dalamnya ini ada fitur Speed Mode-nya, dan pramuat AI untuk mempercepat peluncuran aplikasi. Untuk MIUI Continent ini jika digunakan sebagai daily, di ROM ini mulus banget, apalagi saat scroll-scroll media. Buat multitasking juga mulus, cuma untuk multitasking kurang cepat aja buat perpindahan aplikasinya. Pada MIUI Continent ini di bagian sektor kamera sudah menggunakan kamera Leica Mode seperti di MIUI CSX. Untuk kamera ini sudah bagus, serta tidak ada masalah untuk foto dan video. Di MIUI Continent ini juga sudah tersedia warna moned, meskipun nggak begitu kelihatan di MIUI, tapi fitur moned ini akan terasa di bagian keyboard yang akan berubah apabila kita merubah tampilan wallpaper ataupun tema, tapi dengan Google Keyboard tanpa merubah tema pada bagian keyboard-nya. Untuk performa saat saya coba di with live test, untuk hasil skornya seperti ini, untuk skor yang lainnya saya nggak bisa tes, karena nunggunya itu terlalu lama, jadi cuma satu aja di bagian ini. Pada skor Antutu juga disini nggak terlalu tinggi, skornya biasa aja sekitar 561 ribuan. Dan pada saat saya tes dengan CPU throttling pada bagian grafik, bisa dibilang stabil, meskipun untuk skor angkanya ini nggak terlalu besar. Kemudian untuk tes pada game Mobile Legends, di ROM ini sudah sangat smooth, di settingan grafik rata kanan. Maupun saat record ataupun saat tidak record, gameplay-nya sudah sangat nyaman, minim frame drop, dan masih smooth. Cuma di game ini seperti biasa, apabila pindah ke aplikasi lain suka ada relog, cuma nggak terlalu sering, tapi suka ada aja relog seperti ROM MIUI 13 yang lainnya. Dan untuk game PUBG ketika saya tes performanya disini biasa aja, gameplay-nya masih mulus, cuma nggak terlalu smooth. Apalagi kalau main sambil record, di game ini suka ada frame drop, tapi nggak parah. Untuk suhunya pun disini cukup berasa kalau main di siang hari. Kalau main malam hari juga sebenarnya untuk suhunya ini cukup berasa, cuma nggak terlalu panas seperti di siang hari, tapi kalau main sambil record di malam hari pun terasa cukup panas. Kemudian untuk penggunaan baterai ketika saya tes push Mobile Legends dari 100%, hasilnya nggak terlalu awet. Cuma kalau untuk pemakaian daily di ROM ini menurut saya baterainya sangat awet, dan untuk baterainya itu bisa bertahan seharian dengan cukup 1x charge aja untuk pemakaian saya. Cuma disini saya nggak bisa nampilkan untuk penggunaan baterai di penggunaan daily, karena lupa record. Jadi untuk ROM ini cukup rekomendasi untuk pemakaian daily ataupun gaming. Cuma kalau main game kayaknya harus ada beberapa perubahan, apalagi kalau kalian main game berat. Entah itu di bagian kernel ataupun magisk module. Cuma kalau untuk pemakaian saya disini nggak dioprek apa-apa lagi, karena performanya ini menurut saya sudah cukup. Jadi untuk MIUI 13 komponen ini menurut saya cukup rekomendasi, karena performanya cukup stabil dan untuk suhunya nggak terlalu panas. Apalagi untuk pemakaian daily di ROM ini baterainya sudah awet. Ya jadi untuk pembahasan pada MIUI konpenan ini sekian aja, maka dari itu untuk video kali ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan custom roomnya, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton,